Puluhan kader HMI Cabang Manakara berunjuk rasa di terminal Simbuang Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kasus pelecehan seksual yang dialami salah satu penumpang perempuan bespipos tujuan Makassar yang diduga dilakukan oknum anggota polisi. Sambil membentangkan sepanduk, puluhan kader himpunan mahasiswa Islam Cabang Manakara yang didominasi kaum perempuan ini melakukan orasi secara bergantian di terminal tipe A Angkutan Darat Simbuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami salah satu penumpang perempuan bespipos tujuan Makassar yang berinisial IA diduga dilakukan oknum anggota polisi. Dalam orasinya masa menuntut kepala terminal tipe A Simbuang untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut. Sekaligus meminta agar perwakilan bespipos ditutup untuk sementara waktu hingga ada kejelasan penanganan kasus tersebut. Selain itu masa juga mendesak pihak kepolisian untuk serius mengusutuntas kasus tersebut. Lantaran sejak masuknya laporan keluarga korban pada minggu lalu hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari aparat kepolisian. Karena tidak mendapat respon yang baik dari kepala terminal tipe A Simbuang, puluhan masa ini kemudian melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Kabupaten Mamuju untuk menyampaikan tuntutannya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.